kita mau cari rumah Bunda mau belajar cari makan di malam hari itu bis mau kemana aranya Bunda mau jalan dulu kemana Bunda mau cari makanan ada nggak di sini ya tuku-tuku Asia restoran Cina yang buka ya kena kalau ke rumah Langi enggak mungkin jauh banget ini karena Bunda bagusnya rumah Bunda cantik ya rumah Bundanya cantik rumah Bunda terang gitu kan nggak gelap emang rumah ini bener-bener Bunda bersyukur banget ya untungnya kenal sama untungnya ada yang ini orang apa namanya anak yang baik sebenarnya mau kemana Bunda mau cari mau lihat-lihat ada nggak di sini restoran-lestoran Cina gitu jadi kalau mesannya kan nggak mesti harus ke apa tahu laparannya kan pokoknya Bunda bersyukur banget Oh iya Bunda lupa eh mau gue sembayangin tuh rumah tapi sejadahnya nggak ada Bunda pingin sembayangin rumah itulah tapi ada nggak sih nanti coba Bunda nanti Bunda lihat sejadah deh aku mau sholatin rumah itu aku mau sholat Insyaallah mudah-mudahan ya Bunda mau sholatin rumah itu Bunda mau bersyukur karena ngedapetin rumah di Jerman itu susah banget dapatnya jauh-jauh hari empat tiga tahun yang enggak punya yang punya masalah jangan berharap gitu Nah kalau Bunda kan enggak punya masalah gitu dapatkan rumah di Jerman itu memang susah banget jauh-jauh hari jauh-jauh tahun ya bahkan 10 tahun yang lalu juga Bunda waktu keluar dari rumah Bunda yang lama Nah itu susah jadi oh jadi ini jadi dulu Bunda pertama cerai dari suami Bunda punya rumah rumah lama yang waktu itu boleh tunjukin itu rumah-rumah Bunda terus Bunda keluar di rumah itu Bunda pindah ke Frankfurt dari Frankfurt Bunda dapat rumah lagi cari rumah lagi nggak dapet nah dapatnya ini yang bener-bener nama atas nama Bunda ya itu dua kali dalam hidup Bunda di Jerman dan situ yang kebetulan yang pertama itu memang dari teman-teman jadi cari rumah di Jerman ini restoran apa ya aku lapar-lapar gimana gitu restoran Asia bukan sini apa nih jelasan apa nih nggak ah takutnya cafe-cafe lagi ya aku memakai Bunda mau makan dulu ya Bunda kan enggak punya masalah ya kalau misalnya ngikutin jalur jalur online itu lama banget tidak ada yang bisa dapat rumah di hambuk kalau ngikutin jalur online kebetulan teman Bunda itu kan suaminya kan jabatannya kan bagian untuk menentukan rumah jadi tapi dia bagiannya bukan di one spec bukan daerah sini bagian dia daerah sini bagiannya itu temannya itu nah makanya Bunda tuh berterima kasih banget gitu loh dan semua rumah itu kita proses dokumen gitu loh kalau Bunda kan enggak punya masalah walaupun kenal orang dalam karena bagaimana pusatnya di kita karena walaupun kita kalau misalnya oh Bunda kenal orang dalam iya kenal orang dalam misalnya tapi sistem disini enggak sistem kayak Indonesia oh kenal orang dalam tinggal di bank enggak tetap kita akan dimintain selip gaji selip gajinya ada Bunda ada ma ada selip gaji ma anda ada petra kerja ma ada ada apa namanya bank di tabungan ma ada nggak ada ma punya kasus masalah apa nggak ada ya nggak ada ma punya utang di masalah pajak nggak punya tapi tetap baik udah dibayar tetap udah udah jatuh pembayaran ya udah aman gitu jadi bukan kan berarti mentang-mentang orang dalam nggak bisa nggak bisa juga tidak orang dalam pun lebih parah lagi ngikutin jalur online Aduh ngikutin orang 14 tahun kali baru dapat rumah pasrah aja udah nggak dapat rumah kalau cuma numpang-numpang bayar gitu mah banyak rumah cuma berserahkan tapi kan itu enggak 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 rumah kita bener kalau rumah kita bener atas nama kita nama kita tercantung di pos tercantung di klingennya gitu loh ya untungnya kita banyak temen untuknya banyak orang yang sayang sama Bunda untunglah banyak yang sayang sama Bunda sayang gitu tadinya Bunda juga malu minta tong sama orang tapi dalam keadaan terdesak orang nolong Bunda ya Bunda terima baik makan dimana ya makanya jangan sok merasa itu karena apa-apa juga harus Bunda masalah apapun tetap Bunda kalau dibilang bener-bener bener-bener nolongin Bunda ya kalau bener-bener nolongin Bunda ya ini temen Bunda ini bener-bener nolongin Bunda sampai dapat rumah ini yang nggak bisa Bunda lupakan sampai kiamat kalau masalah utang mah udah selesai semuanya udah selesai jadi jangan sok bilang punya utang banyaklah inilah kepala otaklah situ kalau gue punya utang nggak dapat rumah karena rumah itu semua persyaratnya lengkap emang Indonesia punya uang langsung dapat rumah enggak perlu proses disini ngikutin jalan masyarakat oh ngantri 14 tahun udah dapat rumah tua bangka berdapat rumah sekarang Bunda tenang udah dapat rumah untungnya Bunda nggak punya masalah kalau punya masalah yaudah pasti Bunda kabur nginder karena Bunda nggak punya masalah ngapain gue nginder ini toko Asia ya Bunda mau cari lesoran Asia lah dimana ya disini ya coba tanya ya Syuligong kan dia ada sebelah sana katanya pokoknya Bunda makasih banget sama Rani Rani ya kalau misalnya punya masalah Rani sama temen Bunda pasti udah udah angkat tangan Bunda kayaknya kita nggak bisa bantu deh karena Bunda punya masalah gitu statusnya pasti nggak bisa dapat rumah tapi kan Bunda nggak punya masalah karena mereka ngecek dari selip gaji Bunda uang pajak Bunda ada utang apa tidak tetap itu tetap diperhatiin karena kan nanti kalau kita punya utang nggak bisa bayar rumah gimana nggak bisa dapat rumah lah pasti Papua mana pergi Bunda mau makan Bunda nggak bisa ke rumah Rani rumah Nami jauh kali tuh ko Asia tuh ya mana katanya sebelah sana tadi kata sih lak-laki itu kata burnung itu sebelah sana katanya nyobrang nyobrang nggak ada mobil kok ayo nyeblang nyeblang sebelah sana katanya sebelah mana ini ini Asia Susi ah ini mah asing nggak enak ini ini nggak enak ini bukan Cina ini Bunda pingin makan nasi aja Rani besok aja Bunda ke rumah kamu sayang itu jualan apa dia ya ini Susi ya aduh pakai acara Susi lagi aku pingin makan-makan sup-sup gitu loh ini lastoran apa Susi nih yang jual ke orang kayak kok kayak orang India nggak ah entah kemana rasanya nanti itu kok yang jualin ke orang India gitu model tampangnya nggak orang Cina nggak ah itu ya Bunda pingin makan yang kayaknya ke oban hop lah ini ah oh nggak iya ini nggak ada disini lastoran ya itu apa kebanyakan lastoran nggak jelas aduh kayaknya kita ke oban hop aja sekalian deh eh eh baju ini anget lho baju ini baju ini anget lho bahan kulit ini banyak soalnya banyak kulit nah jadi kalian itu bisa kan Bunda bilang tetep kalau kita sana nggak ada ya co kita tanya sama dia ya tanya sama dia lah seorang Cina ada nggak disini anaknya ngapain ini anaknya ngapain ini ini India ini India Entahlah ada di sini ada di sini Cina restoran Cina tidak lagi tidak lagi tidak lagi apa yang ada di sini di sini di sini di sini di sini di sini tidak lagi apa ini apa ini saya kita juga di sini saya ingin mampu ini disini ini saya hanya masu tidak tidak masu saya tidak sepatu ini tidak keberatan ente hamzi ente mint normal rice nah normal rice oke oke keberatan rice mint ente kastum makan oke makan disini aja udah udah yang penting makan dengan musik-musik India kok India India itu nah jadi buat anak-anak bunda jelas nggak kita ambil aja perbunganya nih untuk ngejanjil ya lu enaknya mantap ya bun ya Allah ya Allah iya habis makan habis makan pulang jadi ngedapetin rumah apalagi sih bunyi-bunyi kayak pesawat jadi ngedapetin rumah di Jerman itu sangat susah dan sulit bukan karena ada masalah nggak punya masalah pun sulit nah yang nggak punya masalah yang ada masalah yang ada masalah jangan berharap kalau bunda kan nggak punya masalah ya cuma kalau misalnya nggak nggak ditolong nggak dibantu sama sama temen bunda yang suaminya kerja di bagian perumahan mungkin ngantrinya 17 tahun cuma kan temen bunda itu suaminya itu bagian untuk yang ini yang menentukan nih dapet rumah dapet rumah gitu nah dia tuh bagiannya sana yang sini bagian temennya gitu tapi tetep proses perlu proses nggak mentang-mentang oh orang dalem nih kenal nih dapet rumah lu pikir Indonesia enggak di sini enggak tetep bunda ada nggak lampir tolong lampirkan ini lampirkan ini lampirkan ini tolong bunda minta sama McDonald sleep gaji tiga bulan terakhir ya bunda tolong lampirkan eh apa kontrak kerjanya ya tetep tetep ada persyaratan bunda ada ada masalah utang nggak sama orang pajak nggak ada masalah utang tunjukkan ada pembuktiannya nggak ada minta selembar kalau ada utang bayar tolong bayar gitu jujur harus jujur nggak beli nipu-nipu harus jujur nggak jangan berharap bohong-bohong nggak dapet di sini nggak di sini nggak ada istilah-istilahnya oh apa namanya eh gampang-gampang gitu nggak makanya banyak orang-orang Jerman susah dapet rumah orang-orang asing